Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Maklum infeksi paruh Bismillahirrahmanirrahim Ini saya mau reaksi untuk pertama kalinya Udah lama saya gak reaksi Pake UPS ya UPS itu program UPS Diajarin anak saya Kiki Yang lulusan Universitas Muhammadiyah Pinter dia Dan juga Wildan Anak SMA Sudah ngerti anak-anak sekarang Soal teknologi ya Idea Dan ini saya pake kamera dua Pake UPS di PC Personal computer Bukan laptop Dan ini yang merekam wajah saya Saya gak pake webcam Karena webcam jelek hasilnya disini Wajah saya buram saya pake Ini apa namanya ini HP Ya HP Pake tripod Terus pake flash Terus pake flash Pake cahaya Pake lampu sorot Ya Karena sekarang jam berapa ini Jam 10.16 ya Supaya wajah saya lebih bright Lebih ganteng Kita mulai ya Ini dari Abraham Samad speak up Lamanya 42 menit Mungkin gak semua ya Awal-awal aja Firli Bahuri tersangka Koma Tangkap Dan jebloskan ketahanan Koma O titik Polisi Sita 7,4 miliar Hasil kejahatan Wah Pantesan Gunawan Muhammad tuh Bilang Waktu diwawancarai dengan Kompas TV Sama Rossi KPK Gak bisa dipercaya MK gak bisa dipercaya Sekarang katanya Presiden Jokowi Yang kita cintai Gak bisa dipercaya Setelah dia Mendorong Ya itu Anaknya Gibran Maju Menjadi calon Wagi Presiden Prabowo Dan itu adalah Menurut Gunawan Muhammad Budaya Budaya yang senior itu Apa Wartan senior Tempo Itu Gibran Adalah desain Untuk Memperpanjang kekuasaan Tiga periode Jokowi Gitu kata Siapa Kata Siapa Itu Gunawan Muhammad Kita mulai ya Ini siapa sih Yang diwawancara ini Ini adalah momennya Semua kejahatan pilih itu dibongkar Tidak hanya terkait kasus Pak SIR saja Dugaan itu kan banyak Pak ya Ketika satu kejahatan terbukti Dan dia punya track record buruk sebelumnya Saya yakin masih banyak yang sudah diperasok oleh Vili Itu merasa Itu kan dari orang yang punya kewenangan Kepada orang yang lemah Benar-benar kejahatan yang Levelnya lebih tinggi daripada suap Dalam hal dia sudah menjadi tersangka Seperti sekarang Potensial memang dia melarikan diri Atau dia menghilang-hilangkan bukti yang ada Meritanya atau menghabar proses penyidikan ini Maka langkah selanjutnya adalah Melakukan penahanan kepada Vili Dari nilai pimpinan KPK yang terpilih tahun 2019 Sudah dua orang yang terbukti bermasalah Lili Pintauli dan Vili Seharusnya Presiden mengevaluasi Empat orang pimpinan KPK ini Selain Vili yang ada sekarang Apakah orang-orang ini layak diperpanjang masa jabatannya Dengan kehancuran KPK yang terjadi hari ini Kehancuran KPK Itu ada lima Cuplikan-cuplikan yang dianggap penting oleh Abraham Samad Sehingga kita tahu isinya itu tentang ini Nah itu caranya saya nggak tahu itu Mencuplik Sampai lima kali itu Ada tekniknya Ya saya nggak tahu Selamat datang di channel Abraham Samad PK Seperti biasanya saya tidak sendiri Hari ini Saya menghadirkan sahabat saya Mantan penyelidik KPK Yang sudah lama bertugas di KPK Bung Aulia Postira Assalamualaikum Bung Aulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Aulia Hari ini Kita mau mendiskusikan Ada kejadian Atau kata kalah Hal yang membuat kita Mungkip Ini satu hari yang lalu Yang nonton sudah 108 ribu ya Namanya 42 menit 9 detik Mungkin agak terharu ya Terharu campur Mungkin juga ada harapan yang usah Setelah ditetapkannya Vili Bahuri sebagai tersangka di Kepodameter ya Sebagai tersangka Dalam kasus pengerasan Mantan Menteri Pertanian Bung Aulia Saya ingin tanya Tolong Bung Aulia Jelaskan Seberapa sadis Kejahatan Vili Yang dilakukan Selama berada di KPK Ini Abraham Samad Punya ini ya Pointers Kerangka pertanyaan Mungkin disiapkan oleh timnya Atau disiapkan oleh Abraham Samad sendiri Jadi kelihatannya dia serius Karena tentunya Bung Aulia ini tahu tulir Karnijak Vili Kejahatan-kejahatan apa saja Yang dilakukan Ini kan pemerasan Suat gratifikasi Tapi mungkin Sebelumnya itu Banyak juga Tapi tidak bisa terungkap Selama ini ya Saya mendengar kata-kata Kejahatan sadis Bung Aulia Bung Aulia Tolong Anda jelaskan Seberapa besar Kejahatan Vili Yang dilakukan selama di KPK Silahkan Bung Aulia Makasih Bung Aulia Di episode sebelumnya Di sempat diskusi banyak Saya sudah menceritakan Apa saja pelanggaran-pelanggaran Yang pernah dilakukan oleh Vili Semasa dia menjabat Sebagai debuti penindakan Dilanjurkan Sampai dia menjadi Ketua KPK Nah diantaranya itu adalah Pembocoran dokumen Pembocoran dokumen ya Ya Pembocoran dokumen Dan itu sebenarnya Bertemu dengan pihak berperkara SDM Nah itu sebenarnya Waktu itu sempat Diproses Dipimpinan Jadi Kata dia Satu pembocoran dokumen Yang harusnya Tidak boleh dibocorkan Oleh pimpinan Dan bertemu dengan Pihak yang berperkara Pembocoran dokumen itu Kalau tidak salah Yang dulu kasus Di kementerian SDM itu ya Soal ketemu Ketemu Apa Orang yang berperkara Sudah lama Waktu dulu sebelum Jadi pimpinan KPK Masih direktur penyelidikan Gak usah Lhafir di bawah itu Sudah mau Disidang Di Kehormatan etik ya KPK Tapi kemudian Ditarik oleh kepolisian Jadi dia gak jadi disidang Terus kemudian Diterap lagi oleh Kepuliah Kepolisian Ke DPR Dan dia kepilih Jadi Pimpinan KPK Dan kemudian Melakukan tes Owasan Kebangsaan Ya Di Di karyawan KPK Yang dia Supaya pimpinannya Untuk mengusur Teman-temannya Novel Baswedan Dengan dilemparkan Isu bahwa Di dalam KPK Ada Taliban Jadi rupanya pengusuran Apa Orang-orang yang Perintegritas Di KPK Yang 57 Orang yang bikin Hebo itu Yang digusur Lewat tes Rauhasan kebangsaan TWK itu Rupanya satu cara Ya Yang dilakukan oleh Firli Bahuri Untuk Memuluskan Kejahatan Yang sudah dirancang lama Dan KPK sebelumnya Nah Ketika dia menjadi Pimpinan KPK Firli ini Banyak melakukan Hal-hal lain Antara nya adalah Dia mengubah Kode etik KPK Bersama-sama dengan dewas Oke Sama dewas ya Nah Karena Bapak Mungkin Mengubah Aturan kode etik Kode etik bersama dewas Yang pertama Katanya tadinya Membojarkan dokumen Kedua Bertemu dengan Pihak yang berperkara Yang ketiga adalah Mengubah Aturan kode etik Bersama dewas Saya belum melihat ini Satupun ya Semenit pun belum ini Kita lihat Paham ya Seperti apa kita di KPK Oke KPK itu kuat Karena value-nya Value Jadi Dasar yang tertanam Di setiap Instal KPK Oke Nah Jangan lupa dulu Itu Kata Eros Jarot Dalam wancaran dengan Abraham Samad Kalau hukum Tidak didasari oleh Values Aturan-aturan Tidak ada Values Maka It's nothing Maka gak ada Apa-apanya Gak bermakna Dan katanya Ini Siapa ini Aulia Dulu KPK kuat Itu kan Values Jamannya Abdullah Ahmad Huway Mungkin ya Termasuk Jamannya Abraham Samad Valuesnya Adalah RI KPK Religisitas Integritas Kepemimpinan Profesionalitas Dan Keadilan Oke Lalu RI KPK Religi 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 Apa Religi Religi Religiitas Integritas Kepemimpinan KP-nya Apa itu tadi KPK Terus Keadilan P-nya 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 Saya lupa Ini penting Ini ya Disingkat Fairly Ketika 2012 Saya masih ingat Itu kita Di framing Sebelum Diterpik PK Nah Jangan Bapak dulu Itu value-nya Adalah RI KPK Religi Religi Integritas Integritas Kepemimpinan Profesionalitas Dan Keadilan Oke Lalu Oleh Fairly Ketika 2012 Saya masih ingat Itu kita Di framing Sebelum Diterpilih Itu kita Kan di framing Teman-teman Dituluh Taliban Radikal Segala macam Apa Kita Di jenggut Jadi Di framing Seolah Kita ini Adalah Kolompok Radikal Oke Dihapus Dihapus Nilai Religi Tadi Berarti Di code Of code Nilai Dasarnya Religi Tadi Dihapus Dihapus Dihapi Dengan Kata-kata Sinergi Sinergi Kenapa Saya sampaikan Itu menjadi Masalah besar Kenapa Religiositas Itu diganti Sementara Di dasar Negara Kita Saja Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Itu sila pertama Dan Disitulah Nilai KPK Ketika Orang Takut Kepada Tuhan Dia Tidak Akan Berani Untuk Berbuat Jahat Di luar Nilai-nilai Ketuhanan Oke Nah Itu Menurut saya Itu yang Fatal Dan Itu akan Menurunkan Nilai-nilai Dasar Itu turun Ke kode Etik Turun Ke kode Perlaku Dan Segala Macam Jadi Dia hilangkan Religiositas Ya Dia hilangkan Itu Sinergi Sinergi Itu Sinergi Sinergi Kata positif Bekerjasama Berkelabuasi Tapi Ada Konotasinya Kompromi Sinergi Dengan kontor Sinergi Kompromi Sinergi Terus Yang selanjutnya Hal yang lain Adalah Dia Melakukan Kejahatan Dengan Memecat Kami Pak Waktu Kita ada 57 21 PPK Diikutkan TWK Padahal Sebenarnya Kalau kita Bicara Mengenang KPK Tidak ada Urgensi Dari KPK Untuk Melakukan Assessment Menulang Itu Kan Harusnya Prosesnya Cuma Yaudah Dia bergang Jadi Kejahatan Firly Menurut Oliani Satu Itu Dia Apa tadi Itu Mengubah Aturan Kode Etik Bersama Denwas Dewas Dan Pengawas Kemudian Dia Membocorkan Dokumen Ketiga Kata Ini Menemui Atau Bertemu Dengan Pihak Yang Berperkara Dan Kemudian Yang Keempat Menghilangkan Kata Religis Apa sih Religiusitas Diganti Dengan Sinergi Yang Konotasinya Sinergi Itu Bagus Berkolaborasi Tapi Juga Bisa Menjadi Negatif Karena Kemudian Berkompromi Dengan Koruptor Terus Yang Kelima Itu Tadi Memecat 57 Plus 1 KPK Orang Lama Orang Lama Orang Yang Berintegritas Yang Nilai Nilai Yang Dulu Dibangun Dalam KPK Sebelum Firli Itu Adalah RI KPK Yaitu R Religiuitas Religi Religi Siutas Apa Si Religi Siutas Kemudian I Integritas KPK K K K K K P P P Prof 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 K K Adalah K Adalah Keadilan B Mengubah Nilai Nilai Valus Dalam KPK Lima Kejahatan Di Alistatus Jadi Pegawai Negeri Dibuatlah Tes Pemuasaan Kebangsaan Itu Dimanipulasi padahal kami menduga orang-orang ini sudah ditarget mayoritas dari kami yang dipecat adalah orang-orang yang vokal orang yang bisa membocokkan dia punya kejahatan atau melawan dia ketika dia melakukan pelanggaran dilakukan kejahatan kejahatan karena kejahatan kayak pemerasan itu kan kejahatan nah dari proses pengecatan itu pak ini saya jujur pak ya di 2021 itu satu bulan setelah kita dipecat satu orang dari teman kita meninggal pak namanya nanang priono almarhum ini orang baik bukan orang yang vokal juga tapi dia bekerja di biro SDM yang memproses alih tugas ini menjadi pegawai negeri dan dia sangat terpukul ketika dia masuk ke dalam kelompok kami 57 orang ini dan itu kesehatannya menurun dan sampai meninggal wala-wala penyebabnya apa takdir Allah tapi ada andil orang ini atas hancurnya psikologi teman kita itu pak berlanjut ya sampai kita dipecat dan kami di blacklist pak saya ingat tuh Alex Marwata itu sempat bilang kami itu adalah orang yang sudah merah dan tidak dapat dibina pak itu ini Alex ya Alex ketika dia komprek Alex itu Alex itu adalah ini yang kemarin bikin kompresi dan mengatakan dia bangga dengan Philip Bahuri dipimpin oleh Philip Bahuri meskipun sudah tersangkat tapi kan kita harus punya aduk asas peradukan gak bersalah gitu ya jadi belum tentu bersalah jadi dia bangga dipilih oleh dipimpin oleh Philip Bahuri kata Alex Marwata tapi Alex Marwata rupanya menjadi catatan bagi orang 57 yang dipecat di zamannya Philip itu jadi Alex Marwata tentulah orangnya Philip dan biasanya makanya ada suara sekarang kalau bisa kalau usulan saya semua pimpinan KPK itu harus mengundurkan diri atau tidak diperpanjang karena biasanya orang yang berkumpul dalam satu komunitas itu adalah satu tipe jadi gak cokl kenapa kau tahu satu tipe yaitu kata Rasulullah kalau kita berkumpul sama orang yang menjual minyak wangi kita kena bau wanginya itu setidaknya tapi kalau kita berkumpul sama komunitas tukang las kita akan kena bau lasnya itu jadi biasanya orang tukang las berkumpul atau senang bicara dengan sesama yang profesinya tukang las begitu juga yang punya karakter penjual minyak wangi dia akan bergemar dengan orang yang satu tipe nah sekarang Alex Marwata dan yang lainnya itu mesti satu tipe dengan Firli Bahuri oleh karena itu kita boleh curiga ya yang masih tersisa temen-temennya Firli itu tentu mereka akan mendukung Firli dan mereka satu tipe yang tidak satu tipe dipecat yang 57 orang itu dengan melalui proses TWK kan dia menyampaikan ke publik bahwa dari 75 pegawai ini 24 akan dilakukan dikasih opsi untuk bisa diberikan training kewasaan kebangsaan tapi 57 orang ini tidak bisa dibina karena sudah merah bayangkan Pak sudah merah itu berarti harusnya negara mencabut KTP kami mencabut paspor kami kami tidak layak dihidup di negara ini kejahatan apa yang hukumannya seperti itu luar biasa ya luar biasa Pak dan itu menurut saya itu sebuah penghinaan terbesar bagi kami selaku warga negara Indonesia yang bertugas di KPK menegakkan hukum dan beratasi korupsi dan saya mendengar ini Bumalya saya tersinggung kepada seorang yang bernama Alex Marwata karena saya pernah memimpin KPK ketika dia katakan anda itu merah tidak bisa diperbaiki apa dasarnya oke lanjut nah itu kita kejar ya Pak kita kan tidak diam waktu itu kita melawan kita melaporkan ke Komnas HAM kita melaporkan ke Om Guzman ada maladministrasi dan semua terbukti Pak bahwa pimpinan KPK Firri dan kawan-kawannya itu termasuk Alex Marwata tadi itu itu melanggar hukum maladministrasi dan melanggar HAM dia melanggar HAM nah seharusnya orang-orang ini juga dipecat gitu loh karena telah terbukti melalui proses pemeriksaan oleh dua lembaga negara yang berwenang bukan lembaga ECEC bukan lembaga ECEC Komnas HAM dan Om Guzman karena Pak barangnya terus berjalan sampai adanya banyak pelanggaran-pelanggaran lagi naik helikopter dia membuat pasang-pasang Baliho SMS belah semua kita laporkan itu pasang Baliho kira-kira sampai bayar nah itu kan gratifikasi ya saya tidak yakin dia yang bayar Pak bukan ya pasti ada yang bayar jadi Baliho-Baliho Firri yang banyak berterbarang di jalan yang mau jadi presiden itu kan dia yang bayar ya disuruh orang ya saya gak yakin dia bayar kalau dia bayar kita tinggal periksa kan rekeningnya pembayarannya seperti apa jadi berarti dia suruh orang itu ya saya bergugah seperti itu dari sekian banyak itu Pak puncaknya adalah kemarin pemerasan pemerasan dugaan pemerasan yang diproses di polda metro ini ini menurut saya kan di pembicaraan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya yakin dia melakukan itu dan terbuka sekarang terbukti tadi malam tadi malam tadi malam tadi malam jadi Bu Alia yakin bahwa Firri memang mengeras SEL ya yang buktikan polda sendiri saya melihat itu di reskrim sus polda metro kombes adis safri itu dengan lantang menyampaikan tadi malam itu bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firri terkait dengan penanganan perkara di kementerian pertanian prioritas 2020 sampai 2023 berupa pemerasan penerimaan gratifikasi atau suang jadi itu ada pasal 12E kecil pemerasan ada pasal 12B besar gratifikasi penerimaan gratifikasi dan pasal 11 dugaan pemberian hadiah atau janji jadi kalau menurut saya ini program itu sudah form karena kan kita lihat nih Pak prosesnya cukup panjang yang mereka lakukan ya oke kalau begitu apakah kejahatan pemerasan gratifikasi suap yang sudah disampaikan porda yang dilakukan oleh Firria terhadap mantan menteri pertanyaan apakah kejahatan-kejahatan itu sebenarnya baru terungkap sekarang di sebelum-sebelumnya orang diperas terus dia minta duit apa terima suap kira-kira gitu ya dalam kasus-kasus lain saya maksud saya maksud saya gini bukan cuma kasus SIL bukan gitu ya kalau saya meyakini Pak ketika satu kejahatan terbukti dan dia punya track record buruk sebelumnya saya yakin masih banyak yang orang-orang yang sudah diperas oleh orang-orang ini oleh Vili terutamanya berarti dengan dia yakin bahwa ternyata orang-orang yang diperiksa kasusnya banyak diperas oleh tirin ya sebelumnya saya meyakini ya Pak karena ini terbukti ya ada satu kasus nih sementara sebelumnya kan dia punya track record juga dia sering membocorkan dokumen dia bertemu dengan pihak berperkara nah yang khusus Pak SIL ini buktinya mencukupi sehingga dia bisa menjadi tersangka oke berarti kalau begitu Firmi ini selama menjabat ketua KPK bahkan waktu jadi deputi dia suka memperdagangkan kasus ya kan gitu memperdagangkan kita juga gitu Pak Pak salah satu bukti yang disebutkan oleh Polda Metro tadi pagi ya ini hari tadi pagi itu adalah dokumen terkait dengan penukaran mata uang asing oke berupa dolar Amerika dan dolar Singapura oke dari money changer oke yang nilainya 7,4 miliar wajibnya nah yang ditemukan yang menjadi bukti oke nah saya meyakini karena ini buktinya terkait dengan kasus SIL 7,4 M ini terkait dengan kasusnya Pak SIL saja tapi saya menduga Pak dari temuan penyidikan di Polda Metro jumlah penukaran uang falas berupa dolar Singapura atau dolar Amerika mata uang lainnya itu lebih dari itu Pak saya meyakini jadi Bu Malia meyakini bahwa uang asing kejahatan itu lebih dari itu ya lebih dari itu Pak oke kemudian itu kan gak ada rumah di kereta negara ya yang kita dengar-dengar ya itu juga itu asing gratifikasi ya Bu Malia nah saya itu tidak tahu Pak karena memang kan kalau dari proses berita yang yang ada katanya kan milik seseorang yang disewakan itu lihat hasil apa bukan hasil itulah pejabat kita ya yang ketahuan tuh yang koruptor-koruptor yang belum lolos yang gak berhasil diungkap kejahatannya karena keterbatasan aparat hukum atau berhasilnya mereka menyembunyikan dokumen dan bukti-bukti tentu jauh lebih banyak inilah negeri para maling ya kata Indonesianis dari Amerika itu Indonesia dikuasai para maling itu masalah pimpinannya aja begitu bagaimana yang lebih atas pimpinan mahkamah konstitusi melakukan manipulasi hukum ya pasal 90 sehingga loloslah Gibran Gibran tuh apakah bisa bertarung secara mandiri kalau dia bukan anak presiden rekam jejaknya gak ada prestasinya gak ada bisa gak dia berdiskusi soal tema-tema yang ditentukan oleh panitia misalnya gak punya pemikiran yang mandiri dia bisa tau-tau jadi wakil presiden itu karena dinasti politik jadi kalau Amin Rais Amin Rais Amin jadi presiden yang pertama harus dilakukan oleh Amin oleh Anis Rashid dan dan saya imin adalah mengeluarkan semua tahanan politik Bismillahirrahmanirrahim pada minggu pertama keluarkan yang ditahan oleh kejib sekarang banyak sekali terus yang kedua dihapuskan presiden threshold itu jadi 0% jadi nanti setelah Anis itu selesai jadi presiden yang pertama dia akan menghadapi kenyataan bertarung oleh puluhan mungkin belasan calon presiden karena gak ada lagi 20% presiden threshold itu 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 membuat kita gak punya pilihan pilihan masa kita suruh milih Prabowo dan Gibran Bismillahirrahmanirrahim dari Prabowo Gibran mendingan saya milih Fahri Hamzah atau Fahri Hamzah atau Fahri Hamzah Arismata daripada Gibran ya kan yaudah dulu ya nanti kebanyakan juga boseng melihat saya silahkan diteruskan ini bagus tapi saya belum melihat baru 12 menit yang kita reaksi ya masih ada 30 menit lagi Moga-moga ada gunanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan digunakan oleh Philly sebagai rumah singgah ini kan menarik juga terima kasih